Hai guys, selamat datang di Breakdown! Dengan saya, Sheila Dara. Dengan saya, Brandon Salim. Dan untuk episode hari ini kita akan berbicara tentang beberapa band yang sering berjalannya waktu mereka ganti formasi. Dan kali ini kita akan ngomongin band-band yang ditinggalin oleh vokalisnya. Dan yang pertama, kita punya Neve Plus. Ini merupakan untuk saya, karena Niji ini sebenarnya band favorit gue. Oh benar? Tapi it's a good thing, karena sekarang mereka udah berubah formasi. Dan sekarang namanya adalah Neve Plus. Which is like the electronic version of Niji. Jadi si vokalisnya itu giring Niji. Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Niji. Tapi gak meninggalkan sih, kayak vakum lah sebentar lah. Karena dia mau fokus dulu ke another career dan juga sama keluarganya. So now... Makanya sekarang terbentuklah Neve Plus. Dan sebenarnya Neve Plus ini tetap sama ya, sama member-membernya sebenarnya sama kayak Niji. Cuma yang sekarang ini dia... Well bisa dibilang mereka lagi berkolaborasi sama banyak musisi. Ini keren banget ya. Karena kemarin, I think, a few months back. Right. Neve Plus ini sempat berkolaborasi sama mantan vokalis Samson. Bum Samson. Bum Samson. Yup. Dan mereka sempat berkolaborasi untuk acara Kick Off Asian Games. Neve ini juga sempat tampil untuk Countdown to Asian Games 2018. Alright. Dengan menggandeng dia, Dalila. Yang mereka juga berkolaborasi juga sebelumnya. Dalam format Niji. Dan sama GAC juga nih. Right. Jadi buat semua fans-fans Niji dan juga Neve Plus, don't worry. Karena bulan ini mereka juga akan ngeluarin single perdana Neve Plus. Yang akan berkolaborasi dengan ex-vokalis Hi-Fi, which is Dalila. Yup. So, best of luck untuk Giri, and buat Neve Plus juga ya. All the best. Kita bakalan ngomongin banyak banget musik Indonesia. But after this clip.